Inna inda Allahi l-Islam Inna inda inda Allahi l-Islam Inna inda Allahi l-Islam Lailu haqana hariha la yazihu anha illa halik Salawatullah wassalamuhu wa'alihi wa'ala alihi wa'ashabihi Wa mansara ala nahjihi wahtada bihadihi wa'stanna bi sunnatihi ila yawmil qiyamah Ikhwani wa akhwati fiddin a'asanallahu jami'an Ikhwan dan akhwati hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Alhamdulillah pada kesempatan yang begini Kita bisa bermacis kembali Masih mengkaji kitab Riyadhul Salihin Dari kitab Al-Umur Al-Manhi Anha Yaitu Masih ada satu hadis dari Bab Tahrimin Namimah Hadis yang ke-15386 Ikhara Ikhara Hadis yang ke-1538 Wa'anibni Mas'ud Radiyallahu anhu Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu anhu Dia menuturkan Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ma'ukah kalian ku beritahukan apa itu Al-Adhu Kedustaan atau menuduh dusta Hian Namimah Yaitu mengadu domba Al-Qalatu Bainan Nas Menghasut Atau menebarkan fitnah Bainan Nas diantara manusia Rawahu Muslim Hadis ini diwetkan oleh Imam Muslim Kalimat Al-Adhu disini Al-Imam An-Nawaw Dijelaskan Al-Adhu Kalimat Al-Adhu Bifadhil Ain Al-Muhmalah Dengan difadha huruf Ainnya Yang tidak bertitik Yaitu Ain Kalau bertitik berarti Ghoin Al-A Karena Ainnya Difadha Wa'iskanid dot Al-Muhjamah Dan disukun huruf dot Yang bertitik satu Yaitu Al-Ad Wa'wabilha Serta berikutnya huruf H Ala wazni Al-Wajah Dengan wazan seperti kalimat Al-Wajhu Berarti Al-Adhu Sama seperti Al-Wajhu Jadi bacaan yang pertama Al-Adhu Wa'wabilha Dan diriwayatkan Bacaan Al-Adhu Itu bukan Al-Adhu Tetapi Al-Idhatu Al-Idhatu Bi kasril Ain Wa fathidda Al-Muhjamah Dengan dikasra huruf Ainnya Berarti I Wa fathidda Al-Muhjamah Dan difadha huruf dot Yang bertitik Berarti Ido Ala wazni Al-Idhah Dengan wazan seperti kalimat Al-Idhatu Berarti Al-Idhatu Sama seperti Al-Idhatu Nah Maknanya sekarang Maknanya asal Al-Idhatu Bi makna Al-Gadib Wal-Buhtan Yaitu Kedustaan Atau kebohongan Wa'ala Riwayatil Ula Dan berdasarkan Riwayat yang pertama Karena banyak yang membaca Al-Adhu Berarti ini masjar Dari kata Al-Doha Ya'dohu Adhan Artinya Kalau dibaca Al-Adhu Artinya Romahu Bil-Idh Bil-Adhi Yaitu Menuduh Dengan suatu Kedustaan Jadi intinya Ini sedang Menerangkan tentang Kalimat Al-Adhu Bacaannya itu Ada yang baca Al-Adhu Ada yang baca Al-Idhatu Yang artinya Sebenarnya sama Kedustaan Atau menuduh Suatu Kedustaan Nah disini Nabi SAW Ingin memberitahukan Kepada para sahabat Bahwasannya Islam Mendorong umatnya Supaya Memiliki Akhlak yang mulia Dan melarang Dari Akhlak-akhlak Yang jelek Maka Nabi SAW Di hadis ini Ingin mengingatkan Agar orang itu Tidak Mengadu domba Tidak Menebarkan fitnah Di tengah-tengah Kau muslimin Karena ini akan Merusak hubungan Sesama Kau muslimin Dan di hadis ini Metode Atau cara Nabi SAW Untuk menenamkan Atau untuk Mengajarkan Sesuatu Dengan cara Menanyakan Terlebih dahulu Ini namanya Uslub Dalam Ta'lim Cara Atau metode Nabi SAW Dalam Mengajar Yang ini juga Patut kita Contoh Atau harus Kita contoh Yaitu ketika Kalau misalnya Saya menyampaikan Sesuatu Mungkin bisa saja Orang memahaminya Tetapi Kadang Keinginan untuk Memahaminya Itu kurang Berbeda Kalau misalnya Saya menanyakan Sesuatu Kepada hantu Misalnya Kemudian Tidak ada Yang bisa menjawab Maka ketika Orang ditanya Dan dia tidak Bisa menjawab Lalu mau Diterangkan Maka orang Akan punya Perhatian Dan ini Uslubnya Nabi SAW Metode Nabi SAW Dalam hal Mengajar Kadang Beliau sering Bertanya dulu Bertanya Ketika para sahabat Tidak menjawab Atau mereka Biasanya Menyatakan Kalimat Allahu Rasuluhu A'lam Allah dan Rasuluhnya Yang lebih tahu Ini jawaban mereka Maka Rasul Baru menerangkan Sehingga ketika Mereka tidak tahu Apa jawabannya Mereka akan berusaha Memperhatikannya Apa yang akan disampaikan Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Disini pun sama Nabi SAW Bertanya Ala Unabi'ukum Mal'adhu Maukah Kalian Kuberitahukan Tentang Apa itu Al'adhu Jadi Nabi SAW Menanyakan terlebih dahulu Supaya mereka Ada keinginan Untuk Mengetahui Lalu Nabi SAW Menjelaskan Al'adhu Disini Hiyannamimah Yang namanya Kedustaan Atau menuduh Dusta Yaitu Annamimah Mengadu domba Berarti Orang ketika Mengadu domba Dia Yaitu Membawa Ucapan Dari satu kelompok Kepada kelompok Yang lain Dari seseorang Kepada orang lain Yang tujuannya Untuk merusak Hubungan mereka Ini adalah Sebuah Kedustaan Atau ini adalah Menuduh Kedustaan Lalu Nabi mengatakan Menjelaskan Tentang Namimah Itu sendiri Al-Qolatu Bainan Nas Yaitu Menghasut Menebarkan Fitnah Di antara Manusia Dan para ulama Seperti Syekh Muhammad Bin Abdul Wahab Membawakan Hadis ini Dalam Bab Bayan Bayan Syai'in Min Anwa'i Sihir Lalu kita buka Di dalam kitab Tauhid Di sana kita temukan Bab Bayan Syai'in Min Anwa'i Sihir Bab Penjelasan Tentang Di antara Macam-macam Sihir Beliau Memasukkan Hadis ini Kedalam Macam-macam Sihir Berarti Yang namanya Al-Adhu Di sini Adalah Termasuk Bentuk Sihir Bahwa Mengadu Domba Itu Termasuk Bentuk Sihir Kenapa Karena Ada Kesamaan Yaitu Yang namanya Sihir Salah satu Tujuan Diajarkannya Sihir Ditebarkannya Sihir Oleh Syaitan Tujuannya Adalah Untuk Memecah Belah Hubungan Di antara Sesama Kauh-muslimin Bisa kita Baca Di dalam Surat Al-Baqarah Yang menjelaskan Tentang Malaikat Harud Dan Marud Kalau Mengatakan Tentang Malaikat Harud Dan Marud Maka Malaikat Harud Dan Marud Yang Menjadi Fitnah Menjadi Ujian Bagi Manusia Yaitu Keduanya Mengajarkan Sihir Maka Tidaklah Keduanya Mengajarkan Sihir Kata Allah Kecuali Keduanya Telah Mengatakan Terlebih dahulu Ketika Mau Mengajarkan Sihir Keduanya Sudah Mengatakan Kepada Manusia Janganlah Kalian Itu Mempelajari Sihir Ini Karena Kalian Akan Kafir Sesungguhnya Kami Ini Ujian Jangan Kalian Kufur Kalau Kalian Belajar Berarti Kalian Akan Menjadi Orang Kafir Ini Yang Disampaikan Oleh Malekat Harud Dan Marud Sebelum Mereka Mengajarkan Sihir Jadi Mereka Didatangkan Sebagai Fitnah Atau Sebagai Ujian Tapi Sebelum Mereka Mengajarkan Mewanti Wanti Dulu Memperingatkan Kepada Umat Manusia Supaya Jangan Mempelajari Sihir Karena Kalau Sihir Dipelajari Bisa Sampai Pada Tingkatan Kufur Lalu Keduanya Pun Mengatakan Atau Keduanya Maka Mereka Manusia Mempelajari Dari Keduanya Apa Sihir Ini Sesuatu Yang Dengan Yang Mereka Bisa Memecah Belah Antara Seorang Dengan Istrinya Antara Suami Dengan Istrinya Atau Istri Dengan Suaminya Ini Adalah Salah Satu Tujuan Sihir Salah Satu Bentuk Sihir Atau Tujuan Sihir Itu Memisahkan Hubungan Salah Satu Bentuk Sihir Itu Seperti Santai Pelet Dan Lain Sebagainya Salah Satunya Ialah Misalnya Ketika Suami Istri Disihir Salah Satunya Misalnya Suaminya Disihir Sehingga Dia Tidak Bisa Mencampur Istrinya Maka Kalau Sudah Tidak Bisa Mencampur Istri Lalu Si Istri Minta Diceraikan Si Istri Minta Kuluk Lalu Akhirnya Suami Mengapulkan Karena Dia Memang Bisa Mencampur Istrinya Dan Ternyata Tidak Bisa Mencampur Istri Karena Disihir Maka Terjadilah Percerian Yang Seperti Ini Disukai Sama Iblis Karena Iblis Itu Kalau Ada Hubungan Suami Istri Kemudian Terjadi Percerian Itu Suatu Yang Sangat Disukai Oleh Iblis Makanya Kan Kita Baca Hadis Yang Menjelaskan Tentang Bahla Tentaranya Iblis Datang Menemui Iblis Yang Satu Mengatakan Wah Iblis Saya Sudah Bisa Menggoda Ini Sehingga Dia Bisa Melakukan Dosa Ini Dosa Itu Maka Oleh Iblis Kamu Belum Apa Apanya Yang Hubungan Pernikahan Dua Orang Ini Maka Oleh Iblis Diajungi Jempol Kamu Ini Baru Kamu Ini Bagus Ini Kenapa Karena Ketika Orang Itu Dalam Hubungan Suami Istri Bisa Diceraikan Madorot Luar Biasa Madorot Yang Ditimbulkan Dari Terjadinya Perceraian Suami Istri Ini Luar Biasa Banyak Sekali Dari Hubungan Suami Istri Yang Tadinya Punya Hubungan Suami Istri Pecah Itu Jadinya Saling Menuduh Dari Sebagainya Kemudian Anak Anak Terlantar Kemudian Hubungan Kekerabatan Hilang Dan Lain Sebagainya Makanya Ini Sangat Disukai Oleh Iblis Dan Salah Satu Cara Yang Allah Berikan Kekuatan Yaitu Dengan Adanya Sihir Maka Sihir Ini Bisa Menceraikan Hubungan Dan Termasuk Bentuk Sihir Atau Termasuk Yang Disamakan Dengan Sihir Yaitu Namimah Mengadu Domba Karena Dengan Orang Mengadu Domba Itu Terjadilah Hubungan Itu Menjadi Pecah Makanya Tadi Syekh Muhammad Bin Adul Wahab Memasukkan Hadis Ini Tentang Namimah Tentang Mengadu Domba Ini Termasuk Di Antara Macam Sihir Karena Tadi Punya Kesamaan Yaitu Sama-sama Ingin Menceraikan Hubungan Sesama Kau Muslimin Maka Disinilah Nabi Sallallahu Sallam Memperingatkan Maksudnya Disini Maukah Kalian Kemberitahukan Apa itu Apa itu Kedustaan Atau Apa itu Bentuk Sihir Yaitu Annamimah Mengadu Domba Menghasut Di antara Manusia Menebarkan Fitnah Di antara Manusia Maka Nabi Sallam Sekali lagi Memperingatkan Jangan sampai Orang itu Melakukan Yang namanya Adu Domba Demikian Kesimpulan Dari hadis ini Pertama Jawazuh Tabayyunu Amril Fahish Walgabib Walnam Walmuktab Liah Darahu Anas Bolehnya Menerangkan Tentang Perkara Orang Yang Berbuat Keci Dan Dusta Serta Mengadu Domba Juga Menghibah Diterangkan Ini loh Orang yang Seperti ini Ini Akan Mengadu Domba Ini orang Akan Melakukan Perbuatkan Keci Ini Suatu Kedustaan Diterangkan Liah Darahuna Supaya Orang-orang Itu Waspada Supaya Orang-orang Itu Berhati-hati Nah disini Nabi juga Sifatnya Menerangkan Bahwasanya Mengadu Domba Menghasut Diantara Manusia Ini akan Menceraikan Hubungan Sesama Manusia Atau Sesama Kemus Maksim Makanya Kalian Berhati-hati Ini sifatnya Nabi Menerangkannya Supaya Orang itu Berhati-hati Dan Yang kedua Yang terakhir Tercelanya Sifat Atau Perilaku Nabi Mengadu Domba Di antara Manusia Ini perkara Yang oleh Nabi Sallallahu Sallam Berusaha Untuk Agar Agar Kau Muslimin Menghindarinya Karena Nabi Tidak Ingin Hubungan Sama Kau Muslimin Itu Terjadi Pecah Karena Kau Muslimin Itu Adalah Bersodara Kalau Sudah Terjadi Ada Orang Yang Mau Mengadu Domba Menghasut Terjadilah Perpecahan Ya Uhuwa Islamia Ini Menjadi Lemah Maka Setan Pun Akan Berusaha Atau Mudah Bagi Setan Untuk Melemahkan Memerangi Kau Muslimin Dan Ini Yang Tidak Disukai Oleh Nabi Sallallahu Sallam Lalu Berikutnya Disini Bab Yang Lain Itu Bab Bunahi Anak Lil Hadisi Wa Kalamin Nas Ila Wulatil Umur Ida Lam Tadu Ilayhi Hajah Kakhaufi Mafsadatin Wanah Biha Berlarangan Membawa Ucapan Atau Menyampaikan Suatu Perkataan Dan Ucapan Manusia Kepada Wulatil Umur Kepada Pemerintah Penguasa Membawa Ucapan Seseorang Atau Menyampaikan Ucapan Seseorang Disampaikan Kepada Wulatil Umur Kepada Penguasa Ini Dilarang Ida Lam Tadu Ilayhi Hajah Jika Tidak Ada Hajah Tidak Ada Keperluan Kakhaufi Mafsadatin Seperti Takut Akan Adanya Mafsadat Akan Adanya Kerusakan Wanah Wihak Dan yang Semisalnya Ini berarti Kalau kita hubungkan Dengan bab Sebelumnya Bab sebelumnya Itu tentang Namimah Mengadu domba Mengadu domba Itu kan Membawa Ucapan Perkataan Dari Si A Kepada si B Dari kelompok A Kepada kelompok B Dengan tujuan Untuk Merusak Hubungan mereka Ini namanya Namimah Nah ini juga sama Yaitu Termasuk Namimah Di sini Cuma sifatnya khusus Menyampaikan Berita Atau ucapan Dari masyarakat Biasa Yang mungkin kadang Ucapan Ucapan mereka Tidak terjaga Disampaikan Kepada penguasa Maka ini Akan memunculkan Bahaya yang lebih besar lagi Dibanding Namimah Kalau namimah Sesama manusia Sesama kaum muslimin Ini sudah Berbahaya Tetapi lebih Berbahaya lagi Kalau Mengadu domba Antara Rakyat Dengan penguasa Ya Antara Masyarakat biasa Dengan para penguasa Ini bahaya Karena nanti Akan terjadi Kerusakan Yang lebih besar lagi Coba sekarang Kalau Rakyat Sudah tidak Percaya Sama pemimpin Atau Sebaliknya Pemimpin Sudah tidak Percaya Sama rakyat Kira-kira Apa yang terjadi Ini perkara Yang sangat Disayangkan Sekali Ketika Terjadi Hal-hal Yang seperti Ini Di masyarakat Sehingga Nabi Salam Salam Pun melarangnya Al-Imam An-Nawa Membuat Bab Di sini Tidak Dibolehkannya Atau Dilarangnya Menyampaikan Ucapan Manusia Atau ucapan Masyarakat biasa Kepada Penguasa Kecuali Kalau ada Hajat Seperti Misalnya Adanya Kerusakan Di kalangan Manusia Akhlak Manusia Yang terjadi Rusak Ini perlu Diperbaiki Lalu Sampaikan Kepada Penguasa Supaya Mereka Mau Memperbaiki Kerusakan Yang ada Ini Dibolehkan Jadi Kesimpulannya Di sini Yang namanya Naklul Kalam Membawa Menyampaikan Satu ucapan Kepada Orang lain Khusus Kepada Penguasa Di sini Yang namanya Naklul Kalam Menyampaikan Ucapan Manusia Kepada Orang lain Ini sebenarnya Ada tiga hukum Para ulama Menjelaskan Ada tiga Hukum Atau Ada tiga Macam Yang pertama Hukumnya Haram Ketika Tidak Ada Kemaslah Hatan Syari Menyampaikan Ucapan Seseorang Kepada Orang Lain Atau Di sini Khusus Kepada Penguasa Ucapan Penguasa Ucapan Rakyat Yang mereka Rakyat Kadang Ketika Mengucapkan Kadang Tanpa Kendali Lalu Ucapan Ini Ini Disampaikan Kepada Penguasa Tanpa Ada Kemaslah Hatan Syari Hukumnya Haram Lalu Yang kedua Hukumnya Wajib Atau Sunnah Hukumnya Bisa Wajib Atau Sunnah Yaitu Kalau Tujuannya Untuk Memperingatkan Kejahatan Yang terjadi Pada Seseorang Ini Misalnya Orang Melakukan Kejahatan Dan Ini Sudah Tersebar Ucapan Ucapannya Ini Berbahaya Maka Kita Yang Tahu Dan Kita Punya Akses Untuk Bisa Menyampaikan Kepada Penguasa Tujuannya Menghentikan Kejahatan Ini Menghentikan Kemaksiatan Ini Maka Hukumnya Bisa Wajib Bisa Sunnah Sedangkan Yang Mubah Yang Tiga Yang Mubah Yaitu Ketika Hanya Untuk Mendamaikan Diantara Manusia Atau Hanya Sekedar Menyatukan Kawus Maka Ini Para Wilayah Mengatakan Hukumnya Mubah Nah Yang Dilarang Disini Yang Ada Dalam Bap Ini Ini Prakteknya Begini Yang Termasuk Dilarang Prakteknya Yang Ini Terlarang Maksudnya Jika Misalnya Ada Orang Berbicara Tentang Pemimpin Tentang Penguasa Pausanya Pemimpin Pemimpin Dikritik Misalnya Kan Kadang Orang Itu Dalam Ucapan Sehari Hari Atau Mungkin Kadang Bertemu Dengan Temannya Yang Berkaitan Dengan Masalah Kebijakan Pemerintah Kadang Terucap Lalu Ucapan Orang Ini Kadang Sampai Mengkritik Penguasa Pemimpin Di Suatu Majlis Mereka Membicarakan Tentang Pemimpin Dan Ucapan Ucapan Ini Kadang Tidak Terkendali Lalu Kita Yang Mendengar Ini Harusnya Kita Sudah Jangan Disampaikan Harusnya Kita Menutup Apa Yang Mereka Lakukan Kecuali Orang Orang Benar Benar Mereka Ini Adalah Orang Orang Yang Mau Berbuat Makar Mau Melakukan Kejahatan Tapi Kalau Ucapan Orang Biasa Maka Kita Enggak Usah Menyampaikan Bahwasanya Sifulan Kita Sampaikan Kepada Penguasa Misalnya Bahwasanya Sifulan Dia Mengucapkan Kalimat Begini Dan Begitu Maka Jangan Disampaikan Berita Ini Kepada Penguasa Kepada Pemerintah Kenapa Karena Nanti Akan Menimbulkan Permusuhan Akan Menimbulkan Permusuhan Kecuali Tadi Kalau Ada Masrahat Misalnya Tadi Mencegah Kejahatan Yang Dilakukan Mereka Sampaikan Kita Sebagai Seorang Muslim Menutup Atau Dibiarkan Gak Usah Disampaikan Kepada Penguasa Karena Itu Tadi Akan Menimbulkan Kebencian Permusuhan Antara Penguasa Pemimpin Dengan Rakyatnya Lalu Mualih Disini Membawakan Satu Ayat Dan Satu Hadis 6 Ikram Lanjut Ayatnya Yang Dibawakan Oleh Mualif Dalam Ini Yaitu Surat Al-Makidah Ayat Yang Kedua Kalau Allah Berfirman Wala Ta'awanu Alal Ismi Wal Uduan Wala Ta'awanu Dan Jangan Kalian Saling Tolong Menolong Alal Ismi Wal Uduan Di Atas Dosa Dan Permusuhan Berarti Kita Asalnya Diberintahkan Supaya Ta'awun Alal Birri Wa Taqwa Kelengkapan Ayat Ini Wata'awanu Alal Birri Wa Taqwa Tolong Menolonglah Kalian Di Atas Al-Bir Di Atas Kebaikan Dan Takwa Ini Yang Diberintahkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Saling Memotivasi Di Atas Kebaikan Dan Takwa Agar Kita Juga Juga Berusaha Untuk Menjalankannya Kalau Itu Perkara Yang Diberintahkan Ayo Kita Saling Memotivasi Saling Menjalankannya Ini Berarti Alal Birri Wa Taqwa Kalau Itu Perkara Yang Dilarang Berarti Kita Berusaha Untuk Saling Mencegah Kita Berusaha Untuk Saling Mencegah Kalau Itu Suatu Kemahsyatan Atau Itu Perkara Yang Dilarang Ini Namanya Ada Kebaikan Yang Diberintahkan Alah Kalau Kita Itu Nggak Bisa Mungkin Kita Cuma Tunjukkan Orang Lain Karena Kita Nggak Bisa Melakukannya Katakanlah Berkaitan Dengan Harta Kita Nggak Bisa Melakukannya Kita Bisanya Cuma Menunjukkan Orang Lain Itu Ada Sebuah Masyruk Khoiri Proyek Kebaikan Akhiram Silahkan Kalau Misalnya Antum Punya Sesuatu Yang Bisa Digunakan Untuk Proyek Ini Silahkan Karena Ini Nggak Bisa Melakukannya Dia Cuma Menerangkan Kepada Orang Lain Maka Nabi Mengatakan Adal Al Khairi Kafa'ili Atau Misru Ajri Fa'ili Orang Yang Menunjukkan Kepada Kebaikan Maka Dia Itu Seperti Pelakunya Dia Nggak Bisa Melakukannya Dia Cuma Bisanya Menunjukkan Orang Ternyata Orang Itu Benar Benar Melakukannya Maka Dia Yang Menunjukkan Dia Dapat Bahalah Seperti Pelakunya Ini Kenapa Karena Di atas Kebaikan Dan Taqwa Yang Kebaikan Dan Taqwa Ini Mencakup Perkara Yang Wajib Perkara Yang Sunnah Atau Perkara Perkara Yang Diritu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Sebaliknya Dan Jangan Kalian Saling Tolong Menolong Di atas Dosa Dan Permusuhan Jangan Saling Tolong Menolong Di atas Dosa Dan Permusuhan Termasuk Dalam Hal Ini Namimah Atau Mungkin Misalnya Mendolimi Orang Lain Kok Ternyata Orang Malah Saling Tolong Menolong Ini Yang Dilarang Dan Juga Dalam Bab Ini Yaitu Membawa Ucapan Rakyat Yang Tidak Baik Tentang Penguasa Tentang Pemimpinnya Disampaikan Kepada Penguasa Maka Ini Akan Menimbulkan Kezoliman Yang Lebih Besar Lagi Sehingga Allah Subhanahu Wata'ala Melarang Kita Ini Dan Jangan Kalian Saling Tolong Menolong Di Atas Dosa Dan Permusuhan Lalu Hadis Yang Hadis Yang Keseripu 539 Disini Hadis Dari Sahabat Abdullah Bin Mas'ud Dia Berkata Rasulullah Bersabda Janganlah Janganlah Seseorang Janganlah Seorang Dari sahabatku Itu Menyampaikan Kepadaku An Ahadin Tentang Orang Lain Syai'an Sesuatu Janganlah Salah Seorang Dari sahabatku Itu Menyampaikan Sesuatu Tentang Orang Lain Atau Tentang Seseorang Kenapa Kenapa Aku Ingin Ketika Aku Keluar Menemui Kalian Wahai Sahabatku Aku Dalam Badan Salim Sudri Dadaku Selamat Maksudnya Dadaku Lapang Kenapa Tidak Ada Berita Tentang Seseorang Jadi Misalnya Begini Kalau Kalau Kita Itu Bertemu Dengan Orang Banyak Dengan Seseorang Katakanlah Dan Kita Tidak Tahu Tentang Berita Seseorang Ini Kan Biasa Saja Tapi Kalau Misalnya Kita Mendengar Berita Tentang Seseorang Atau Tentang Kejelekan Orang Ini Kita Pas Bertemu Dengannya Itu Minimal Muncul Suudan Perasaan Kejelek Kepada Orang Tersebut Kenapa Karena Ada Berita Yang Masuk Kepada Kita Tentang Sifulan Ini Tapi Ketika Tidak Ada Berita Tentang Orang Ini Mata Hati Kita Itu Biasa Saja Lapang Tidak Ada Perasaan Tidak Ada Kedenggian Sehingga Disini Rasul Rasul Sallallahu Sallam Memperingatkan Para Sahabat Agar Jangan Sampai Ada Orang Yang Membawa Berita Tentang Sifulan Dia Begini Begini Sifulan Mengatakan Begini Begitu Ini Nabi Melarang Jangan Menyatakan Tentang Sifulan Kepadaku Karena Akan Menimbulkan Tadi Perasaan Dalam Hati Minimal Tadi Sukudan Buruk Sangka Karena Alasannya Nabi Sallallahu Sallallahu Ingin Agar Ketika Keluar Menemui Para Sahabat Ketemu Dengan Sahabat Siapapun Tidak Ada Perasaan Perasaan Yang Mengganjel Di Nabi Sallallahu Sallallahu Karena Kalau Sampai Ada Berita Yang Miring Tentang Seseorang Udah Akan Muncul Sukudan Rasa Hasad Atau Mungkin Kadang Meremehkan Orang Tersebut Oh Ini Orang Yang Katanya Begini 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 Oh Orangnya Kayak Gini Saya Kira Dia Ahlim Misalnya Kan Gitu Karena Berita Jelek Tentang Orang Tersebut Sehingga Orang Bisa Dihasad Atau Mungkin Meremehkan Nah Yang Dituntut Dari Kita Agar Ketika Mendapatkan Aib Seseorang Aib Saudara Kita Sesama Muslim Kita Itu Disuruh Menutupnya Ada Perkataan Seseorang Dia Mengatakan Kalimat Yang Tidak Baik Ya Sudah Kita Tutup Saja Tidak Usah Disampaikan Kepada Orang Lain Karena Nabi S.A.W. Meremehkan Men Satara Musliman Satara Allah Bid Dunya Wala Akhirah Barang Siapa Yang Menutup Aib Seorang Muslim Maka Allah Akan Menutup Aib Di Dunia Dan Di Akhirah Jadi Kalau Kita Mengetahui Aib Saudara Kita Sama Muslim Dia Muslim Itu Munculkan Sisi Ukwah Islam Disini Tidak Usah Disampaikan Berita-berita Tentang Dirinya Maafkan Kesalahan Kesalahannya Jangan Disebarkan Aibnya Karena Itu Tadi Akan Menimbulkan Permusuhan Dan Kebencian Ini Satu Sisi Bagi Yang Mendengar Mengetahui Tidak Usah Disampaikan Kepada Orang Lain Cukup Dimaafkan Saja Lalu Bagi Orang Yang Menerima Berita Misalnya Misalnya Seseorang Mendengar Tentang Sipulan Sipulan Dia Beritahukan Kepada Orang Lain Katakanlah Kepada Sip Maka Sip Yang Mendengar Berita Atau Disini Seorang Penguasa Pemimpin Kalau Dia Seorang Penguasa Seorang Pemimpin Mendengar Berita Yang Tidak Baik Tentang Rakyatnya Maka Penting Ini Agar Dia Tabayun Kan Seperti Itu Ya Allah Subhanahu Atal Maka Dalam Surah Al-Hujurab Jika datang Kepada kalian Seorang yang Pasik Membawa Suatu Berita Kata Allah Fatabayanu Perjelas Dulu Ketahui Kebenarannya Teliti Dulu Sisi Kebenarannya Jadi Kita Yang Mendengar Berita Itu Harus Tabayun Dulu Jangan Langsung Ditelan Mentah-mentah Kemudian Langsung Muncul Ketemu Orang Itu Suudan Nanti Dulu Kita Tabayun Dulu Bener Atau Tidak Dan Andai Kata Bener Saja Mungkin Saja Saudara Kita Ini Dia Punya Alasan Kenapa Melakukannya Misalnya Suatu Perbuatannya Tidak Baik Maka Kita Itu Menghadapi Saudara Kita Sama Muslim Itu Istilahnya Mungkin Dia Punya Ada Alasan Yang Mendorong Dia Untuk Melakukannya Jadi Munculkan Yang Seperti Itu Dalam Diri Kita Landasi Dengan Husnudhan Berperasa Baik Kepada Saudara Kita Sama Muslim Ini Landasan Dalam Uhuah Islamiyah Atau Uhuah Imaniyah Yaitu Saling Berhusnudhan Berprasangka Baik Terutama Bagi Yang Mendengar Berita Ini Juga Demikian Kesimpulan Dari Hadis Ini Satu Kesimpulan Bahwasannya Hadis Ini Dinyatakan Dari Sisi Sana Ta'if Akan Tapi Memiliki Makna Yang Ditunjukkan Oleh Kaidah Perilaku Nabi Sallam Sallam Yaitu Wujuhu Satri Halil Muslim Wajibnya Menutup Keadaan Seorang Muslim Wa'adamutatab Wa'i'asaratihim Asaratihim Dan Tidak Mencari-cari Kesalahan-kesalahannya Serta Wa'adamunakliha Jangan Atau Tidak Membawakan Aibnya Kesalahan-kesalahannya Kepada Orang lain Karena Ini Akan Akan Menimbulkan Kedengkian Dan Kebencian Karena Kalau disampaikan Yang namanya Nafsu Atau Jiwa Manusia Itu Selalu Menyerup Wadah Kejelekan Makanya Nabi Itu Melarang Perkara Ini Menghentikan Dalam Rangka Sadud Barai Menutup Jalan Terpecahnya Hubungan Sesama Kau Muslimin Ini Bap Yang ke 258 Yaitu Bapun Nahi Anaklil Hadis Satu Ayat Pendek Dan Juga Satu Hadis Pendek Lalu Berikutnya Yaitu Bab Tercelanya Orang Yang Memiliki Dua Wajah Tercelanya Orang Yang Memiliki Dua Wajah Berarti Yang Namanya Orang Punya Dua Wajah Identiknya Seorang Munafik Jadi Jadi Orang Munafik Itu Baik Nifakul Amali Atau Nifak I'tiqod Baik Nifak Amalannya Atau Keyakinannya Ini Perilaku Orang Yang Memiliki Sifat Nifak Kemunafikan Ini Biasanya Ketika Menghadapi Si A Atau Menghadapi Kelompok A Dengan Wajah Seperti Ini Lalu Ketika Menghadapi Kelompok Si B Wajahnya Lain lagi Dan Ini Juga Termasuk Perkara Yang Biasa Dilakukan Ketika Orang Ingin Mengadu Domba Makanya Juga Dibawakan Setelah Bab Namimah Bab Mengadu Domba Jadi Ketika Seseorang Ini Bersama Kelompok A Mungkin Dia Tampakkan Kecintaan Dia Kasih Sayang Dia Bahwasanya Dia Mendukung Mereka Kelompok A Ini Tapi Ketika Dia Berada Di Kelompok B Yang Kebetulan A Dan B Ini Memang Kelompok Yang Bertolak Belakang Yang Selalu Tidak Pernah Akur Ini Misalnya Ketika Dia Berada Di Kelompok B Dia Tidak Tunjukkan Kecintaan Dia Kepada Kelompok A Padahal Ketika Dihadapan Kelompok A Dia Betul-betul Tunjukkan Kalau Dirinya Mencintai Mereka Menyayangi Mereka Mendukung Mereka Tapi Ketika Dia Terpisah Dari A Berada Di Kelompok B Maka Dia Tunjukkan Kebencian Dia Kepada Kelompok A Dia Tunjukkan Kepada Kelompok B Bahwasanya Dirinya Itu Benci Kepada Kelompok A Orang Yang Seperti Ini Berarti Memiliki Sifat Nifak Orang Yang Seperti Ini Berarti Menunjukkan Akhlaknya Akhlak Yang Lemah Kenapa Karena Dia Tidak Memiliki Rasa Murakabatullah Tidak Ada Sikap Murakabatullah Tidak Merasa Kalau Dirinya Diawasi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ini Kalau Orang Merasa Diawasi Bahwasanya Ketika Dia Berada Di Kelompok A Dia Memiliki Kasih Sayang Ya Itu Sudah Sebagai Suatu Keharusan Nah Ketika Kepada Kelompok B Harusnya Dia Juga Menyadari Allah Mengawasi Dirinya Tadi Giliran Berada Di Depan Kelompok A Dia Menyayangi Bilang Menyayangi Mereka Mendukung Mereka Eh Giliran Ke Belakang Atau Membelakangi Mereka Ini Lain lagi Apa Yang Dia Ucapkan Maka Sekali lagi Ini Sikap Nifa Sikap Orang Orang Munafik Yang Allah Subhanahu Wattala Sebutkan Di Banyak Ayat Seperti Di Awal Dari Surat Al-Baqarah Allah Subhanahu Wattala Mengatakan Mereka Orang Orang Munafik Ini Kata Allah Ketika Mereka Berjumpa Bertemu Dengan Orang Yang Beriman Mereka Akan Mengatakan Amanna Kami Beriman Ini Orang Munafik Lalu Ketika Mereka Bertemu Dengan Setan Setan Mereka Maksudnya Kelompok Kelompok Mereka Yang Asli Yaitu Orang Orang Kafir Mereka Mereka Kami Bersama Kalian Kami Masuk Islam Itu Hanya Untuk Mengecek Mereka Saja Mengecek Orang Orang Muslim Ini Kan Benar Benar Nifak Nifak Ini Sudah Etiket Kalau Yang Seperti Ini Jadi Hakikatnya Dia Benci Kepada Islam Tetapi Ketika Berada Di Depan Kau Muslimin Bermuka Seperti Seperti Keadaan Mereka Kau Muslimin Atau Merasa Dirinya Itu Bagian Dari Mereka Tapi Ketika Berpaling Wajahnya Lain Wajahnya Mendukung Orang Orang Kahir Makanya Disini Ini Termasuk Dil Wajahin Orang Yang Berpercelanya Orang Yang Memiliki Dua Wajah Ini Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Di Dalam Suratan Nisa Ayat Yang Ke 108 Kala Allah Yastaghfuna Minan Nasi Wala Yastaghfuna Min Allah Wah Hua Ma'ahum Ith Yubayyituna Ma'la Yardha Minal Qawul Wakan Allah Bima Ya'amaluna Muhyita Kata Allah Yastaghfuna Minan Nasi Mereka Bisa Bersembunyi Dari Manusia Wala Yastaghfuna Min Allah Tapi Mereka Tidak Bisa Bersembunyi Dari Allah Wahuwa Ma'ahum Padahal Allah Selalu Bersama Mereka Ith Yubayyituna Ma'la Yardha Minal Qawul Ketika Mereka Pada Malam Hari Itu Menetapkan Ya Keputusan Yang Tidak Diritoi Wa Kan Allahu Bima Ya'amaluna Muhyita Dan Allah Maha Meliput Apa Yang Mereka Kerjakan Jadi Mereka Ini Ketika Tadi Bermuka Dua Mereka Bisa Bersembunyi Dengan Kejahatan Kejahatan Mereka Dari Kaum Muslimin Karena Perbuatan Mereka Yang Asli Atau Watak Mereka Yang Asli Itu Tidak Diketahui Makanya Allah Mengatakan Mereka Bisa Bersembunyi Dari Manusia Dengan Amalan Amalan Jelek Mereka Yang Ini Dipeci oleh Allah Subhanahu Wa Tanggal Tetapi Kata Allah Mereka Mereka Tidak Bisa Bersembunyi Dari Allah Karena Allah Maha Mengetahui Dan Allah Itu Maha Atau Allah Itu Bersama Mereka Bersama Mereka Disini Adalah Ma'iyah Disini Ma'iyah Amah Kebersamaan Yang Bersifat Umum Karena Sudah Kita Belajari Yang Namanya Ma'iyah Allah Kebersamaan Allah Dengan Makhluknya Ada Dua Yaitu Ma'iyah Allah Al-Amah Dan Ma'iyah Khasah Kebersamaan Allah Dengan Makhluknya Yang Bersifat Umum Maksudnya Semua Makhluk Di Dunia Ini Itu Dibersamai Allah Dengan Ilmunya Yaitu Allah Mengetahui Semuanya Allah Mengatur Semuanya Ini Namanya Kebersamaan Yang Bersifat Umum Orang Kafir Bersama Allah Enggak Iya Bersama Allah Tetapi Kebersamaan Yang Bersifat Umum Bahwasannya Allah Maha Mengetahui Allah Mengatur Mereka Mereka Tidak Bisa Keluar Dari Aturan Allah Ini Ini Namanya Ma'iyyat Allah Yang Bersifat Umum Siapapun Berada Dalam Kendali Allah Ini Namanya Kebersamaan Yang Bersifat Umum Lalu Ada Ma'iyyat Allah Kebersamaan Allah Yang Bersifat Khusus Yaitu Dengan Orang Orang Yang Beriman Allah Bersama Orang Orang Yang Beriman Berarti Disini Kebersamaan Yang Bersifat Khusus Yaitu Allah Akan Memberikan Hidayah Kepada Mereka Memberikan Taufik Akan Menunjukkan Mereka Akan Selalu Memberikan Rahmat Kepada Mereka Dan Mungkin Memenuhi Semua Keinginan Keinginan Mereka Ini Namanya Ma'iyyat Allah Al-Khasa Makanya Disini Wahuwa Ma'ahum Padahal Allah Bersama Mereka Berarti Mereka Yang dimaksud Ini adalah Orang Orang Munafik Berarti Allah Itu Mengawasi Mereka Allah Mengetahui Mereka Ketika Mereka Itu Di malam Hari Itu Menetapkan Keputusan Yang Tidak Diritui Maka Berarti Ayat Ini Adalah Bentuk Pengingkaran Kepada Orang Orang Munafik Ketika Mereka Merasa Bisa Bersembunyi Dengan Kejelekan Kejalanikan Mereka Dari Manusia Dari Pandangan Mata Manusia Mereka Bersembunyi Supaya Mereka Tidak Diingkari Tetapi Sebenarnya Mereka Menampakkan Dengan Terang-terangan Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Satu Sisi Mereka Merasa Bersembunyi Dari 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 Pandangan Mata Manusia Karena Mereka Bisa Menyimpan Rahasia Mereka Tetapi Di sisi Yang Lain Sebenarnya Mereka Menampakkan Dengan Terang-terangan Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Karena Allah Maha Mengetahui Semua Rahasia Yang Ada Di Dunia Ini Bahkan Yang Ada Di Dalam Hati Manusia Yang Terlintas Yang Terucap Dalam Hati Manusia Allah Maha Mengetahuinya Sehingga Allah Subhanahu Wata'ala Juga Menjelaskan Bahwasannya Membela Mereka Ini Perkara Yang Tidak Bisa Memberikan Manfaat Dari Adap Allah Sedikit pun Maka Anggaplah Mereka Itu Bisa Menang Di Dunia Karena Mereka Bisa Menyembunyikan Rahasia Rahasia Mereka Ini Orang Orang Munafik Mungkin Di Dunia Ini Mereka Menang Tetapi Kira-kira Apa Yang Mereka Perbuat Nanti Di Yawmil Qiyamah Dimana Tidak Ada Perkara Yang Samar Bagi Allah Satupun Kalau Di Dunia Katakala Mereka Itu Bisa Menang Mereka Itu Bisa Menyembunyikan Diri Mereka Bahkan Mungkin Orang Yang Ingin Membongkar Tentang Kedok Mereka Ini Mungkin Bisa Dikalahkan Kalah Radarnya Allah Tetapi Tidak Ada Yang Samar Satupun Di Dunia Ini Bagi Allah Sehingga Dari Ayat Ini Ini Menjadi Pelajaran Bagi Siapa Pertama Seorang Hakim Dan Al-Qadi Ya Hakim Atau Mufti Orang Yang Beri Fatwa Itu Ketika Menghukumi Seseorang Hendaklah Dia Menghukumi Dengan Dohirnya Kan Gitu Ini Perkara Yang Dituntut Dari Seorang Ketika Mau Menghukumi Orang Lain Misalnya Dia Seorang Kaudi Atau Seorang Hakim Atau Seorang Mufti Ketika Mau Memberikan Fatwa Ketika Seorang Hakim Itu Ingin Menetapkan Suatu Keputusan Maka Keputusan Itu Berdasarkan Hal Yang Real Yang Bisa Dilihat Ya Hal Yang Gohir Yang Nampak Karena Kalau Urusan Hati Hakim Itu Tidak 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 Kalau Misalnya Seorang Hakim Dia Mendengar Saksi Saksi Apakah Saksi Semuanya Itu Mereka Adalah Orang Orang Yang Jujur Tidak Mesti Mungkin Saja Persaksian Mereka Palsu Lalu Ketika Mereka Mendatangkan Persaksian Palsu Mungkin Menang Kenapa Karena Yang namanya Hakim Ketika Menghukumi Sesuatu Menghukumi Berdasarkan Dohir Yang Nampak Nah Lalu Kalau Keputusan Mereka Ini Salah Karena Namanya Keputusan Manusia Kadang Bisa Saja Salah Maka Kalau Keputusan Mereka Salah Maka Tidak Bisa Merubah Perkara Itu Sendiri Atau Hukum Itu Sendiri Karena Sekarang Mungkin Dia Bisa Memenangkan Sesuatu Yang Salah Tetapi Nanti Di Akhirat Allah Subhanahu Wata'ala Akan Memberikan Balasan Sesuai Dengan Kedoliman Yang Dilakukan Oleh Seorang Sehingga Dalam Hal Ini Ini Menjadi Tanggung Jawab Tanggung Jawab Yang Sangat Besar Terutama Bagi Para Pengacara Jika Sampai Salah Kemudian Dibela Ini Tanggung Jawab Yang Sangat Besar Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Kadang Orang Itu Harus Berhati-hati Betul Kalau Tidak Sedikit Saja Terpreset Itu Sudah Kedoliman Yang Sangat Besar Dia Lakukan Dan Tanggung Jawab Di Sisi Allah Itu Sangat Berat Ini Kalau Kita Itu Jadi Saksi Juga Sama Kita Jadi Saksi Kemudian Kadang-kadang Oleh Orang Yang Menyuruh Kita Jadi Saksi Kan Disuruh Untuk Membela Dia Maka Kalau Kita Menjadi Saksi Kemudian Membela Sesuatu Yang Kita Tahu Ini Adalah Sebuah Kesalahan Lalu Kita Mau Menjadi Saksi Membela Orang Yang Salah Ini Juga Dosa Besar Ancamanya Berat Makanya Disini Termasuk Dul Wajah Ini Orang Yang Memiliki Dua Wajah Atau Orang Yang Bersifat Nifak Sehingga Mungkin Saja Mereka Begitu Mudah Untuk Menjadi Saksi Atau Mungkin Menjadi Seorang Hakim Memutuskan Yang Salah Karena Dia Punya Dua Wajah Dan Ini Perkara Yang Tercelak Hadis Nomor 1540 Al-Fatihah Al-Fatihah Hadis yang ke-1540 Penjelasannya cukup panjang Tidak mengapa kita baca hadisnya Hadis dari sahabat Abu Hurairah Dia berkata Kalian jumpai manusia itu Seperti barang tambang Yang terbaik diantara mereka Di masa jahiliyah Yaitu yang terbaik diantara mereka Dalam Islam Ketika mereka memahami Islam Dan kalian jumpai Orang yang terbaik Dalam perkara ini Yaitu dalam urusan kepemimpinan Atau kekhalifahan Yaitu orang yang tadinya Paling tidak suka dengan kepemimpinan Dan kalian jumpai Seburuk-buruk manusia Yaitu orang yang memiliki Dua wajah Orang yang mendatangi Mereka kelopok ini Dengan wajah ini Dan yang lainnya Dengan wajah yang lain pula Mutafakun alaih Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan muslim Berarti kan disini Satu kalimat yang belum dijelaskan Terlebih dahulu Nabi SAW mengatakan Tajidunan nasa ma'adin Kalian jumpai manusia itu Seperti barang tambang Apa maksud barang tambang ini An-nasu ma'adin Manusia itu seperti barang tambang Maka ada beberapa makna Yang dimaksud barang tambang disini Ialah makna yang pertama Manusia itu punya asal-usul yang berbeda-beda Yang mereka menasapkan diri Mereka banggakan kepada Asal-usulnya Yaitu manusia Itu kan punya nenek moyang yang bermacam-macam Asal-usulnya bermacam-macam Punya nasap Bermacam-macam Yang orang kadang Kalau cuma sekedar menasapkan diri Karena nasap ini Bisa saja membawa kebaikan Kalau misalnya dia Orang kan suka ketika menasapkan Menasapkan kepada yang baik Yang punya kedudukan kan gitu ya Kalau misalnya gini Ada orang yang kadang Menasapkan itu kepada Orang yang punya kedudukan Rata-rata manusia Kalau misalnya dia itu keturunan Raja mana misalnya Atau mungkin katakanlah darah biru Atau mungkin ningrak Atau kalau orang Jawa misalnya nganten gitu ya Maka orang kadang Menasapkannya kepada Tadi Nenek moyangnya Aku ini keturunan ini Maka ketika orang menasapkan kepada Yang punya kedudukan Bisa saja membawa kebaikan Sebagaimana yang namanya barang tambang Itu juga punya Apa namanya Asalnya Yang namanya barang tambang Kan ketika diproses Mereka itu punya asal-usul Emas Dimana kayak gitu Asal-usulnya dimana Tetapi ketika manusia itu Cuma sekedar menasapkan saja Tanpa ada Amalan Maka Nabi SAW mengatakan Orang yang diperlambat oleh Amalannya Maka nasabnya Tidak akan bisa Mempercepat dirinya Ini makna yang pertama Makna Manusia itu seperti Barang tambang Maksudnya Punya asal-usul Yang berbeda-beda Yang berarti manusia itu punya Watak yang berbeda-beda Jadi Karena barang tambang itu kan berbeda-beda Ini yang kedua berarti Yang kedua ini Manusia maksudnya Manusia itu seperti barang tambang Manusia itu punya Watak yang berbeda-beda Karena barang tambang itu kan berbeda-beda Sekarang begini Ada emas Ada tembaga Ada nikel Ada yang lain Pokoknya semuanya Barang tambang itu ya Ada besi Ada seng Dan lain sebagainya Maka Yang namanya Barang tambang itu kan berbeda-beda Ada yang punya nilai tinggi Ada yang nilainya murah Besi dibanding emas Jelas Emas ini punya nilai tinggi Harganya juga mahal Dan seperti itulah Barang tambang Ada yang mudah dilelehkan Ada yang sudah susah sekali Ada yang bisa menerima perbaikan Ada yang tidak bisa Ada yang ketika mau melelehkan Dibutuhkan kesabaran yang tinggi Ini yang namanya Barang tambang Berarti manusia itu berbeda-beda Nah yang terbaik Dari Manusia yang berbeda-beda ini Tentu sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan Di dalam ayatnya Sesungguhnya Orang yang paling mulia diantara kalian Di sisi Allah Yaitu orang yang paling bertakwa Nah di hadis ini Nabi SAW mengatakan Yang terbaik diantara mereka Di masa jahiliyah Yaitu yang terbaik diantara mereka Dalam Islam Ketika mereka memahami Islam Berarti intinya Kalimat An-Nasu Ma'adin tadi Manusia itu seperti Barang tambang Yaitu Kalau Standar Untuk menilai manusia Dari zam Dari permasalahan jahiliyah Yaitu adalah Urusan keturunan Atau asal tadi Untuk makna yang pertama tadi Bahwasannya yang dimaksud Barang tambang Adalah asal-usulnya Berbeda-beda Kalau di zaman jahiliyah Yang menjadi ukuran nilai standar Orang itu baik Atau tidaknya Ini zaman jahiliyah Adalah urusan Garis keturunannya Dia keturunannya siapa nih? Kalau di zaman rasul S.A.W Keturunan dari Bani Hashim Ini Kelompok Ningrat Karena Bani Hashim ini Suku terpandang di Kalangan orang-orang Guraish Maka Nabi sendiri Berasal dari Bani Hashim Dan ini adalah Suku terpandang Ini satu sisi Nabi S.A.W Memiliki Keistimewaan Dari nasab yang terbaik Tetapi Standar Islam Itu sedikit berbeda Iya Nasab itu Bisa baik ya Nasab itu Bisa membawa kebaikan Tetapi Kalau cuma Nasab saja Bisa saja Membawa kejelekan Kenapa Standarnya Islam Ada standar lagi Yaitu Jika memahami Agama ini Berarti Jika orang itu Punya nasab yang baik Ditambah Dia memahami Agama ini Menjadi baiklah Dia Bahkan menjadi Yang terbaik Kalau mereka Memahami Urusan agama ini Menjadi Yang terbaik Tadi Sebagaimana Nabi S.A.W Ini Bagian yang pertama Yang terbaik Di antara mereka Di zaman jahiliah Jadi kalau di zaman jahiliah Itu kan tadi Karena Nasab Mereka Dari orang-orang Yang punya Derajat Martabat Tinggi Karena dari suku terpandang Lalu ketika Masuk Islam Kok dia bisa Memahami Islam Mau mengamalkan Islam Maka tambah Baik lagi Tapi Kalau Tidak Ya Dari Suku terpandang Sekalipun Di dalam Islam Dia gak mau Masuk Islam Maka Derajat mereka Jadi rendah Bahkan Andai kakak ini Dia bukan dari Suku terpandang Lalu Masuk Islam Paham tentang Islam Dan dia Mengamalkan Ajaran-ajaran Islam Maka dia menjadi Orang yang mulia Dan banyak contoh-contohnya Dari kalangan sahabat Lalu kalimat berikutnya Dan selanjutnya Insya Allah Kita lanjutkan Pada kesempatan yang akan datang Dini Allah Subhanallah Wa wabihamdika Asyadu A'la ilaha ila anta Astagfirullah Wa tubu Ilaikou Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya